dipimpin Pak Joko Priyono silahkan mari Bapak Ibu kita buka dengan doa dalam nama Bapak dan Terajah Alah Bapak yang makasih syukur dan terima kasih atas kesempatan yang memberikan kepada kami semua untuk malam hari ini kami kau perkenankan mengikuti sum yang kelima berkati kami, terangi kami dampingi kami semua agar dalam mengikuti sum pada malam hari ini dapat mencernak isi materinya dan memberkatmu agar sarana prasanana yang kami gunakan dapat berjalan dengan lancar ini semua kami tunjukkan dengan perancaran Kristus Tuhan kami, amin kemuliaan padalah Bapak dan Putra dan Ruhu Kudus seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan semandangin sekarang, amin dalam nama Bapak dan Putra dan Ruhu Kudus amin maaf ya Ruhu Kudus maaf ya Ruhu Kudus masuk kemuliaan dengan doa supaya waktunya bisa ini belum berkumpul baru 32 peserta apakah kita langsung akan mulai atau menunggu 5 menit lagi Mbak Epi karena ini banyak yang mengikuti acara di gereja ya persiapan pascah ya iya gitu kayak biasanya tidak apa-apa 5 menit lagi ditunggu tidak apa-apa oke, 5 menit lagi baiklah acara pada malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Epi Ibu atau enggak ya Mbak Bapak Ibu sekalian kita akan mulai materi materi kelima pada malam hari ini dengan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Epi dengan tema kesetaraan gender dan KDRT dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi absensi ya Pak siapa tahu ada undianya loh monggo Mbak Epi yeh matur nun buasa Bapak Ibu sekalian bisa jelas mendengar suara saya jelas oke oke siap saya izin share screen dulu yeh sudah kelihatan Bapak Ibu semua oke siap oke pada malam hari ini seperti yang disampaikan oleh Bu Hasta kita akan berbicara mengenai kesetaraan gender dan mungkin nanti saya tidak menyebut dengan istilah KDRT karena lebih saya akan menggunakan istilah kekerasan terhadap pasangan yang dilakukan oleh pasangannya sendiri karena ini kan persiapan untuk menikah jadi harapannya ini bekal untuk calon mantan calon mantan mengerti apakah ada kecenderungan kekerasan yang sudah dilakukan atau sedang dialami oleh dirinya oke kita mulai Bapak Ibu mungkin sudah paham ya arti kesetaraan gender karena kan beberapa beberapa tahun ini atau sudah sudah mulai tidak asing dengan istilah kesetaraan gender oke pada dasarnya itu Tuhan menciptakan kita sebagai individu yang berbeda dan unik dari pria sendiri dan wanita sendiri Bapak Ibu sekalian juga paham bahwa bahwa memang kita berbeda saya berbeda dengan Budi Budi juga bisa Budi juga berbeda dengan saya karena setiap orang secara secara dari sononya itu memang sudah unik dan apalagi pria dan wanita itu juga berbeda kemudian di dalam perkawinan itu sendiri dari yang berbeda saya dan Budi yang berbeda itu akan menjadi satu daging jadi sudah bukan lagi dua tetapi menjadi satu daging tujuannya apa sih kenapa kita menjadi satu daging supaya kita bisa meraih yang namanya apa waktu sesi pertama yang disampaikan Pak Hari ada yang bisa jawab raise hand kita bisa mencapai apa ada yang bisa raise hand ingat enggak yang pertama kali disampaikan Pak Hari tentang TOT ini tujuannya apa sih kita belajar dari materi satu dua tiga empat sekarang kelima supaya kita bisa keluarga kebunus keluarga kebunus oke ada yang lain belum panas ya Bapak Ibu ya bisa meraih jalan kekudusan jadi kenapa kita disangoni sampai yang kelima pada malam hari ini harapannya bahwa kita semua bisa meraih jalan kekudusan kemudian sebenarnya kesetaraan gender itu sendiri sudah ada di dalam kitab suci buktinya di kitab kejadian satu dan kitab kejadian dua bahwa sebenarnya pria dan wanita itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah dan pria dan wanita itu diciptakan untuk saling melengkapi bekerjasama dan saling menghormati satu sama lain dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai mitra Allah jadi laki dan perempuan dalam kitab suci terutama di kitab kejadian sudah menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara pria dan wanita pria dan wanita sama-sama diciptakan oleh Allah untuk menguasai alam ciptaan memanfaatkan alam ciptaan dan merawat alam ciptaan laki dan perempuan sama mendapat berkatnya dari Allah dan sama-sama menjadi anak Allah tantangan belakangan ini memang yang sering kita hadapi adalah seringnya muncul ketidaksetaraan gender dalam budaya kita memang menempatkan perempuan itu ada di bawah laki-laki bahkan sebagian besar atau beberapa keluarga itu menganggap wanita itu sebagai sumber tenaga domestik yang tidak dibayar jadi kalau ibunya di rumah itu malah beneran jadi aku tidak usah tidak usah sewa tidak usah pakai asisten ART karena ada ibu di rumah ada istri di rumah maka dia bisa mengasuh bisa bersih-bersih rumah pekerja rumah tangga beres itu hampir sebagian besar keluarga di Indonesia mengasuh pada hal seperti ini padahal eh bahkan dalam bekerja pun wanita itu juga dianggap tergantung dengan ekonomi tidak dipunggiri bapak ibu ya di dalam pekerjaan kita kalau perempuan yang bekerja itu tunjangan dan fasilitas yang didapat beda dengan bapak atau laki-laki kalau bekerja di kantor mungkin kalau bapak itu tunjangannya ada istri dan anak-anak tetapi kalau istri tidak ada tunjangan suami dan anak-anak jadi tunjangan atau fasilitas istri mengikut pada suami jadi kalau suami bekerja di kantor sudah dapat tunjangan maka istri yang kerja di kantor tidak ikut dapatkan tunjangan karena mengikut suami ya ada yang panggil saya tidak ada ya oke kemudian gender sendiri bapak ibu itu tentang perbedaan peran fungsi tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial jadi karena budaya kemudian itu sifatnya tidak tetap tidak lekal tidak kekal kemudian bisa berubah sesuai perkembangan zaman bahkan bisa ditukar ditukar itu mungkin maksudnya kayak semacam laki dan perempuan bisa bisa beralih fungsi seperti itu kemudian kalau jenis kelamin sendiri itu adalah ciptaan Tuhan tidak bisa dirubah berlaku sepanjang zaman sampai mati kecuali di operasi gender kemudian kalau wanita itu sudah kodranya dia bisa menstruasi hamil melahirkan dan menyusui kalau laki-laki dia bisanya membuahi gitu ya karena dia penghasil sperma kemudian di sini bapak ibu sekalian bisa dilihat bahwa PBB United Nation Women itu melihat bahwa sebagian besar pekerjaan rumah tangga itu banyak dilakukan oleh perempuan perempuan itu warnanya yang biru sedangkan yang laki-laki merah jadi agak dibalik contohnya membersihkan rumah sebagian besar dilakukan oleh perempuan kemudian bermain dengan anak ini oh sorry bermain dengan anak ini banyak bapaknya ya ketimbang ibu kemudian yang perbaikan rumah ini juga banyak bapak ketimbang ibu tetapi yang dukungan emosional untuk orang dewasa ini banyak ibu atau wanita kemudian mengajar anak ketika belajar di rumah besoknya ulangan atau mengajar bikin PR itu masih banyak ibu ketimbang bapak masih banyak terjadi di banyak keluarga kegiatan membersihkan rumah serta mengasuhi ini menjadi tugas kaum perempuan padahal ya bapak ibu kita tahu bahwa sebenarnya dalam jawa itu ada yang di isilahnya wedok diawin dodok kemudian lanang olo-olo menang mungkin bapak ibu pernah mendengar istilah ini bahwa kalau perempuan jawa itu dia punya kewajiban itu masak macak manak atau dalam bahasa indonesia itu sumur dapur dan kasur bahwa pekerjaan rumah tangga itu yang istilahnya wawonangnya istri tapi semua keputusan yang semua keputusan di dalam keluarga kemudian kegiatan ekonomi ayu ma itu menjadi haknya suami kesetaraan lawan kata dari hirarki kesetaraan ini maksudnya adalah baik bila keluarga pendidikan keluarga itu bisa berwawasan gender bahwa harus ketika pendidikan keluarga ini bisa memberikan wawasan tentang gender itu juga harus diimbangi dengan penanaman nilai agama dan sifat kodratri kodrati perempuan jadi supaya gender ini tidak dibahami setara berlebihan bukan terus berarti kalau kesetaraan gender itu suami kalah sama istri atau istri kemudian umpah-umpaan terhadap suami tapi tidak tetap bahwa perempuan itu sebagai penyeimbang di dalam rumah tangga semua apa namanya tetap ada keteraturan itu dari suami kemudian kalau kesetaraan itu bahwa setiap individu yang ada di dalam keluarga itu memiliki kesadaran bahwa semua anggota keluarga punya kesenangan yang berbeda punya aspirasi yang berbeda punya kebutuhan yang berbeda jadi ketika satu keluarga ini bisa ngerti bahwa oh Budi itu senangnya ini kelebihannya ini epi itu di rumah bisanya begitu tidak bisa begini anak saya yang pertama Jasmine itu pandai di sana senangnya di sini kemudian anak saya yang kedua Magnolia itu ya bisanya seperti itu ketika kami semua bisa saling memahami maka semua itu dapat dijalan dengan baik contohnya Bapak Ibu Budi itu sangat morning person banget jadi ketika dia di rumah dia terbiasa dia bangun itu jam 4 sedangkan saya itu bukan bukan morning person banget jadi saya kalau di rumah bangun pertama kali itu adalah Budi Budi itu jam backernya di rumah kalau Budi telat bangun berarti semua telat semua nah ini kalau seandainya tidak terjadi kesetaraan Budi nuntut saya untuk bangun lebih pagi atau saya bilang sama Budi ya kamu bangunnya jangan pagi-pagi dong atau pokoknya kamu tidak boleh bangun lebih pagi daripada saya itu juga tidak bisa tapi kalau kami sekeluarga bisa melakukan kesetaraan gender ya kegiatan rumah tangga pagi Budi yang lakuin malam begini karena saya lebih kuat melek jadi apa yang belum diselesaikan Budi saya selesaikan sampai selesai besok Budi tinggal terusin yang biasa dilakukan pagi hari seperti itu tapi kalau hirarki ya tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Budi akan nuntut saya untuk bangun lebih pagi daripada dia uang wedok kok kalah di uang lanang kudunis yang tani kasih di uang wedok itu hirarki seperti itu Bapak Ibu ketimpangan dalam pembagian peran dan tugas antara pria dan wanita ketika ada konsep bahwa yang berhak untuk cari uang itu hanya laki-laki atau suami sedangkan konsep bahwa yang mendidik anak mengasuh anak mengatur kegiatan rumah tangga itu hanya istri itu akan akan banyak kehilangan momen Bapak Ibu karena sejatinya Bapak-Bapak atau kaum pria itu memiliki andil yang sangat besar dalam hal pembentukan karakter anak dan membuat atau pembentukan mental health yang baik untuk satu keluarga jadi kalau nanti hanya pengasuhan ini ditekan sama Ibu aja maka Bapak-Bapak ini akan kehilangan membentuk karakter anak-anaknya seperti apa sih karakter anak-anak yang gak dapat figur ayah atau Bapak yang baik itu akan nanti saya jelaskan berikutnya kemudian ketika kegiatan ekonomi itu hanya menjadi hak fito suami atau Bapak-Bapak itu juga akan menjadi suatu kehilangan yang lumayan karena bisa diakui ibu-ibu itu lebih kreatif dalam dalam pegang uang istilahnya sebagian besar ya Bapak-Ibu kreatifnya gini kalau seandainya memang ada kesulitan uang ibu-ibu pasti akan berusaha untuk supaya dapur ini tetap ngebul entah cari utangan kalau kemarin Lily sempat bilang bahwa harus aktif secara sosial di lingkungan setidaknya pasti dia ikut PKK ikut Dawis ikut arisan ibu-ibu yang lain itu pasti juga ada kalau PKK itu ada pinjaman Dawis juga ada pinjaman bisa pinjam bisa istilahnya utang kemudian di WK juga ada kelihatannya juga ada simpan pinjam itu juga bisa pinjam disitu bukan terus terarti gampang pasti utang enggak tetapi dia bisa berdaya upaya bagaimana supaya kegiatan ekonomi di dalam rumah ini enggak sampai timpang atau enggak sampai kehilangan hilang atau mandek karena istri pasti akan berusaha dia punya kreatif oke atau mungkin sebelumnya enggak masak enak tetapi karena tidak butuh untuk tambah biaya atau tambah uang maka ya makan enak ini hanya dinikmati oleh keluarganya saja tetapi ketika ibu atau perempuan ini diberikan kesempatan untuk ikut memberi sumbangan dalam hal kegiatan ekonomi ibu ini bisa jual apa yang dia suka masak dia bisa bantu bisa jual kemudian dapat uang bisa nambah-nambah penghasilan dari suami sehingga kondisi keuangan keluarga ini enggak jadi jomblang begitu banyak seperti itu apa sih manfaatnya kalau sebuah keluarga itu melaksanakan kesetaraan gender ada tiga bapak ibu semua itu mandiri setara finansial kemudian anak tumbuh dengan lebih sehat dan setara mental kemudian keluarga menjadi lebih harmonis kita akan bahas satu demi satu yang pertama adalah mandiri secara finansial kalau ini saya nerusin aja tadi sudah saya sebut di awal saya sebut sebelumnya ini bahwa kalau istri dikasih kesempatan untuk bantu kegiatan ekonomi atau nambah penghasilan di dalam keluarga tentulah kalau satunya kolaps kayak kemarin pandemi ya bapak ibu begitu banyak korban PHK umpamanya bapak yang di PHK ibu selamat masih ada ibu yang untuk support jadi kegiatan kegiatan ekonomi tidak mendegrek tapi masih ada sitik-sitik tapi masih bisa untuk obah nah nanti sambil nunggu bapak dapat kerjaan lagi ibu ini yang bertanggung jawab secara finansial di keluarga itu tetapi kalau tidak ada tidak ada bahwa semua harus tergantung suami ya tentu aja mandiri setara finansial ini tidak bisa tercapai kemudian yang kedua anak tumbuh dengan lebih sehat secara mental bapak ibu sekalian peran bapak itu sekarang menjadi menjadi fokus yang utama dalam pembentukan karakter anak bukan ibu lagi tetapi bapak karena bapak itu menciptakan karakter anak dalam usia-usia golden age 0 sampai 8 tahun anak laki-laki sedapat mungkin dekat dengan bapak anak perempuan dekat dengan ibu kenapa seperti ini karena pada usia ini mereka akan mendapat figur seorang bapak itu yang seperti apa kemudian seorang ibu itu yang bagaimana dan nanti setelah remaja anak laki-laki dekat dengan ibu harus dekat dengan ibu dan anak perempuan harus dekat dengan ayah kenapa dibalik juga karena pada usia remaja ini mereka memulai mengenal cinta mereka mulai kenal dengan lawan jenis kenapa harus dekat dengan lawan jenis maksudnya dengan anak perempuan dengan bapak karena ini untuk menjaga anak-anak kita kalah itu jangan sampai pacaran pacarannya itu toksik karena dia tidak mengerti ini perempuan dekat dengan perempuan tidak mengerti kelakuan laki-laki istilahnya yang tidak baik itu yang kaya apa dia tidak tahu karena dia tidak ada figur bapak kemudian waktu remaja dia juga tidak ditanya ke ibu ini cowok ini dekat sama aku aku bagaimana aku harus bagaimana ketika menghadapi cowok yang seperti ini karena ibu bukan cowok pula pikirnya juga bukan cowok respon atau saran yang diberikan akan berbeda tetapi kalau si anak perempuan ini dekat dengan bapaknya dan dia bisa terbuka ketika ada teman cowok yang mendekatinya dan mulai aneh-aneh ini kok wacar aku mulai suka cium-cium suka mulai nyosor si bapak kan pola pikirnya sama sebagian besar laki-laki berarti hati-hati kalau seperti itu berarti pacarmu tidak serius sama kamu dia hanya napsu saja seperti itu ya bapak itu menjadi pendidik yang utama untuk pembentukan karakter karena dari bapak pula anak itu akan diajarin jadi pribadi yang bertanggung jawab kemudian percaya diri serta tantang menyerah dan dari ibu anak akan belajar menjadi pribadi yang lembut kemudian peka dengan lingkungan ramah penuh cinta kasih kemudian yang ketiga manfaat dari kesetaraan gender ini adalah keluarga lebih menjadi harmonis karena ketika semua boleh berjalan dengan apa adanya bahwa perbedaan itu untuk saling melekapi bahwa budi yang morning person banget saya enggak morning person banget itu bisa bisa melengkapi dengan pekerjaan pagi ya budi yang ngerjain malam saya yang ngerjain yang belum selesai atau pekerjaan yang malam bisa dikerjain malam saya nyelesain atau yang kedua itu yang paling kelihatan memang kalau setir luar kota itu kalau malam pergi malam ya saya banyak yang nyetir karena budi tidur tapi kalau perjalanan pagi ya budi yang banyak nyetir saya banyak tidurnya jadi itu bisa untuk saling saling melengkapi bukan untuk saling salah satu harus memaksakan bahwa harusnya seperti ini harusnya seperti itu itu tidak ada suami sebagai nabi imam dan raja dan istri sebagai penolong yang sepadan dalam slide ini atau dalam materi ini mungkin memang laki-laki dihadapkan suami itu menjadi raja raja itu ada pemimpin yang mengasihi istri dan anak-anaknya dalam mengambil keputusan yang baik untuk keluarga jadi bukan raja yang drumuske atau bukan raja yang lalim jelanya pokoknya ini aku lanang itu ya tadi ololo menang aku tidak pernah salah kalau saya salah lihat peraturan nomor satu itu juga jangan jangan seperti itu untuk yang slide saya untuk materi saya jadi kemudian istri yang penolong yang sepadan itu juga bukan bahwa itu juga enggak tetapi istri yang sebagai penolong yang sepadan itu adalah dia fungsi dan tanggung jawabnya itu sama besarnya jadi sebagai sahabat kemudian sebagai partner yang mendukung dan melengkapi suami ibarat kata istri itu sebagai leher suami itu sebagai kepala kalau lehernya rusak ya kepala enggak bisa nengok atau lehernya sakit ya seluruh badan atau kepala ini juga ikut pusing ya kan Bapak Ibu kita lehernya kaku gitu kan kepala juga ikut pusing kan tapi kalau lehernya sehat kepala juga sehat seperti itu nah kalau seandainya suami enggak bisa sebagai nabi imam dan raja kemudian istri juga enggak bisa sebagai penolong yang sepadan apa jadinya jadinya adalah seperti ini sposal violence atau saya menyebutnya dengan kekerasan yang dilakukan oleh pasangan kenapa saya tadi yang di awal saya katakan kenapa saya enggak menyebut ini sebagai KDRT karena teman-teman nanti talon manten itu belum menikah jadi belum dalam kehidupan rumah tangga materi saya yang ini memang saya khususkan untuk memberikan pemahaman dan penyadaran tentang bahayanya kekerasan yang dilakukan oleh pasangan apakah saat ini talon manten itu pernah melakukan atau sedang dialami itu mereka setidaknya punya gambaran oh ternyata yang yang gitu itu ternyata bukan termasuk hal cinta ternyata itu sebagai kekerasan yang dilakukan oleh pasanganku terhadap aku arti kekerasan terhadap pasangan itu sendiri adalah merupakan gabungan perilaku fisik dan pemasangan untuk memandipulasi dan mendominasi pasangan supaya pasangannya patuh dan menjadi tergantung seringkali itu pakai pukulan atau ancaman jadi banyak juga kejadian sudah sejak pacaran itu istilahnya kalau anak-anak sekarang itu nyebutnya toxic ya Bapak Ibu jadi kamu harus bisa kalau yang pacaran gini ya aku besok kerja jam 7 kamu harus membangunin aku jam 6 kalau kamu kalau aku sampai telat bangunin dan aku telat berangkat kerja berarti itu semua salahmu itu bisa saja terjadi pacaran anak-anak sekarang dan pacarnya yang perempuan ya karena sudah dibilangin begitu ya dia manut tapi kalau namanya pacaran mungkin saja lupa terus telat besoknya pas ketemu langsung dibilangi yang segala macam semua keluar disalahkan kenapa dia sampai telat sampai terlambat bekerja itu karena salah pacarnya jenis-jenis dari kekerasan pasangan itu hampir sama Bapak Ibu dengan KDRT itu ada fisik kemudian ada kekerasan setelah fisik esikis itu yang menyebabkan rasa takut takut ketemu kemudian takut berbuat salah kepada pasangan kemudian jadi tidak berdaya jadi ya sudah lah aku memang begini orangnya ya aku memang salah kemudian cemas kemudian tidak percaya diri bilang tidak bisa bertindak kalau ada masalah aku harusnya bagaimana ya aku tidak bisa apa-apa aku tidak bisa apa-apa jadi saking seringnya dia direndahkan secara sikis jadi secara biasanya pakenya verbal karena verbal dibilang kamu itu ya perempuan iso-opo-po iso-opo 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 mau gini-gini karena terus-menerus dikatakan seperti itu jadi benar-benar dia merasa oh ya memang aku tidak bisa apa-apa aku sebagai perempuan tidak bisa apa-apa kemudian yang ketiga itu ada kekerasan secara seksual ini memaksa melakukan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak sesuai kalau pacaran itu memaksa bahwa ayo sebagai tanda cintamu kepada saya kamu harus mau melakukan hubungan seksual dengan saya kalau kamu tidak mau berarti kamu tidak cinta itu kalau zaman pacaran tapi nanti pada saat menikah ini ketika kita tidak ingin atau kita dalam kondisi capek atau mungkin dalam kondisi sakit tetapi suami atau istri salah satu pasang itu tetap nuntut ayo aku ingin kamu harus karena kamu sudah jadi hakku kamu jadi milikku kamu harus manut sama saya itu juga termasuk dalam kekerasan seksual atau bahasa bahasa ilmiahnya itu marital rape jadi pemerkosaan di dalam rumah tangga ada lagi yang ketika ini sudah menikah bapak ibu yaitu kekerasan ekonomi ini menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya bisa bapak istri disuruh kerja terus nanti hasilnya istri dipakai suami jadi istri kerja dari pagi sampai malam uangnya diambil oleh suami buat judi buat minum buat segala macam atau bisa juga kebalikannya suami kerja keras kelimpungan dipakai oleh istri untuk foya-foya entah untuk arisan untuk beli baju jadi suami itu tidak dapat apa-apa baju kadang ada yang sudah sobek-sobek tidak dibeliin sama istri karena ketika nanti suami bilang bajuku sudah sobek ya wistur nanti gampang lah ada sisa uang baru tak beliin tetapi sebenarnya uangnya habis atau dia hanya dimanfaatkan oleh pasangannya demi kesenangannya sendiri bahkan yang paling parah itu untuk perawatan atau ke facial salon atau nge-gym jadi uangnya habis untuk itu ini adalah contoh contoh kekerasan Bapak Ibu disini yang pertama itu ada kekerasan fisik dan kekerasan fisik ini itu banyak dialami perempuan terutama yang sudah menikah itu sebesar 20% itu hampir bukan hampir ya cukup banyak 20% itu untuk perempuan yang sudah menikah ini mulai dari nampar nendang menceki kemudian bahkan ada yang nyundut anggota tubuh untuk yang masalah membakar anggota tubuh atau nyundut pakai rokok itu saya ada pengalaman Bapak Ibu dulu waktu saya masih awal-awal ngasih KPP itu ada sekonyong-konyong saya didatangi oleh sawan mantan dia bilang Ibu kalau pacar saya itu dia tidak suka sama saya dia kemudian suka nyundut rokok itu kira-kira boleh atau tidak ya Ibu ya saya bilang tidak boleh itu sudah jadi arah ke cenderungan kekerasan terhadap pasangan dan saya bilang kamu masih mau nikah sama dia masih Ibu karena saya sudah cinta sama dia dan akhirnya ya Bapak Ibu ketahui sendiri sampai sekarang dia masih saya masih mendampingi dia saya masih mendampingi dia masih memberikan peneguhan kepada kepada dia ketika suaminya mulai kumat lagi kemudian kekerasan psikis ini yang kedua jadi selain fisik ini juga ada psikis ini ketika nanti Bapak Ibu mengajarkan ke calon mantan pernah enggak pasanganmu itu meritik kamu atau menghina kamu di depan umum atau menyalahkan kemudian dari semua ini talon mantan ini diajak untuk berinstrupleksi pernah enggak ngalami ini atau pernah enggak aku melakukan ini kepada pasanganku baik kalau nanti ada jeda waktu atau ada sisa waktu itu Bapak Ibu bisa mendampingi talon mantan jadi ketika pendampingan ini Bapak Ibu bisa menanyakan pernah enggak melakukan hal-hal yang sudah disampaikan tadi pada saat materi kesteraan gender dan kekerasan pasangan paling banyak memang ini adalah yang terakhir harus perhatian kemudian selingkuh ini yang paling sering dirasakan oleh teman-teman kita calon mantan kemudian yang berikutnya adalah intimidasi dan ancaman ini juga Bapak Ibu banyak dialami oleh calon mantan calon mantan mengira bahwa dengan dikontrol kamu enggak boleh makan ini nanti kamu gendut kamu enggak boleh bagai baju itu terlalu seksi itu sebagai tanda cinta tetapi ya hati-hati mungkin pada saat pacaran itu menjadi tanda cinta tetapi setelah menikah apa ya kita akan nyaman ketika kita semua ketika kita akan beraktifitas kita selalu dikontrol oleh pasangan kemudian di WA terus di telepon terus kamu lagi di mana kamu lagi ngapain kamu lagi sama siapa di WA setiap hari setiap hampir setengah jam selalu ditanyakan seperti itu pacaran oke wah pacarmu perhatian banget ya pacarmu cinta banget ya sampai ditanyain terus tetapi itu bukan suatu hal yang normal tetapi ini sudah menjadi intimidasi kita enggak bebas untuk melakukan kegiatan kita kemudian kemudian ini saya nitip Bapak Ibu karena kekerasan berbasis gender secara online ini juga sudah mulai banyak dilakukan oleh pasangan KBGO ini dimanfaatkan memanfaatkan sistem internet atau melalui media online jadi untuk melecehkan korban atas dasar gender atau seksualitas tertentu apa saja sih yang ada di dalam KBGO ini yang pertama adalah cyber harassment ini pelecehan yang dilakukan secara online biasanya melalui pesan yang masuk atau memberikan perhatian yang berbeda secara online kemudian yang kedua ini ada cyber hacking ini ada peretasan jadi data diri saya itu diretas sama seseorang kemudian disebarluaskan tanpa seizin saya kemudian online grooming ini biasanya untuk anak-anak jadi ada orang dewasa baik sama anak-anak jadi seakan-akan memberikan perhatian dan nanti tujuannya untuk pedofilia kemudian texting ini mengirimkan gambar atau video intim kemudian ada pesan yang bernada seksual contohnya mau tidak diajak untuk melakukan hubungan relasi seksual kamu dan saya seperti itu ini termasuk sexting kemudian impersonation itu hampir sama cyber hacking kalau di sini adalah akun saya dipakai oleh orang tersebut jadi seakan-akan saya ini adalah orang yang suka melakukan kegiatan seksual jadi orang lain yang tidak tahu kenal saya tahunnya epifani itu ternyata orangnya seperti ini kemudian mengirimkan pesan-pesan yang berbau mesum kemudian malicious distribution ini adalah ancaman penyebaran foto atau video pribadi tanpa persetujuan ini bisa juga dialami Bapak Ibu ketika putus sama pasangan atau ketika nanti sudah berumah tangga kita punya kebiasaan untuk memvideo kegiatan seksual kita kemudian kita ada masalah dengan suami atau kita ada masalah dengan istri salah satu pasangan mengancam kamu macam-macam atau kamu minta putus dari aku maka kegiatan kita atau fotomu semua tak seberluaskan supaya kamu malu tujuannya kita tidak jadi putus atau kita segera berbaikan dengan pasangan kita karena kegiatan kita yang sangat pribadi itu disebarluaskan untuk konsumsi publik kemudian yang cyberstalking ini yang terakhir itu selalu mengikuti kegiatan kita jadi apapun kita lagi ngapain kita posting apapun itu selalu diikutin tanpa menjadi kalau IG tanpa menjadi follower kita jadi IG saya dilihatin setiap hari atau hampir setiap jam dilihat Epi posting apa saja kemudian Facebook saya juga dilihatin kemudian WA saya dilihatin Epi lagi ngapain dia ngapain dia melakukan apa itu selalu dimata-matain Bapak-Ibu bahwa sejatinya kekerasan pasangan itu bisa dilihat sejak saat pacaran komos perempuan itu menemukan Bapak-Ibu bahwa tahun 2019 di sepanjang tahun 2018 sebanyak 20% itu kekerasan dilakukan pada saat pacaran kalau saat pacaran sudah ditentukan indikasi atau kecenderungan untuk melakukan KDRT kekerasan terhadap pasangan sikap kita sebagai tim KPHB tentunya kita memberikan penyakaran penuh teman-teman talon mantan diajak untuk berinsurpeksi sudah pernah belum mengalami atau melakukan hal-hal yang tergolong oleh yang dimasukkan dalam kekerasan terhadap pasangan bahwa yang pertama itu tidak menghargai opini kemudian posesif posesif ini tembluan yang berbihannya betul ibu bahwa seorang pasangan atau dia bisa perempuan bisa laki-laki itu lihatin handphone pasangannya terus kamu hari ini WA siapa saja kamu ngapain aja di medsos kamu ngirim posting apa aja handphone itu selalu dalam kontrol jadi handphone pasangan itu selalu ada di dalam genggaman pokoknya semua WA masuk yang buka pertama adalah pasangan bukan yang pemilik handphonenya semburan berlebihan ngobrol dengan lawan jenis itu sudah marah-marah dianggap kamu ganjen kamu kecentilan ngobrol sambil senyam senyum ngomong biasa saja ya bisa padahal kita yang melakukan sudah biasa saja tetapi karena kita terlalu posesif pasangannya terlalu posesif hal-hal yang normal itu menjadi tidak normal kemudian yang ketiga sudah ada perilaku yang abusif perilaku yang sundut rokok tadi kemudian bentak-bentak di depan umum ngata-ngatain mempermalukan kemudian mulai jiwiti masalah telat jemput sebentar itu sudah sudah jengkel sudah mulai jiwiti nyakar dan semangat tidak ada luka kemudian cepat meledak di bawah tekanan paling kelihatan Bapak Ibu kalau pas nyetir lampu merah atau macet dikelakson dari belakang langsunglah keluar semua kata-kata yang kasar bahkan mungkin bisa saja karena mungkin sudah ada masalah sebelumnya ditambah macet kemudian ditambah kelakson yang tidak segan-segan untuk menghampiri mobil atau motor yang ada di belakangnya dijotos atau dilakukan kekerasan kita sebagai pacarnya mungkin waktu itu melihat bahwa jagoan pacarku berani dengan orang yang laksong tetapi ya hati-hati kita kembali lagi mengajak mereka untuk berpikir bahwa itu bukan hal jagoan itu bukan hal tanda cinta ketika kalau tanda cinta itu perempuan kalau dandanya sedikit cantik atau sedikit seksi itu kan pasti banyak yang melihatkan bapak ibu ketika kita ngomong aku yang melihatkan banyak cowok itu melihatkan aku terus nah si cowok ini gampang langsung meledak langsung cowoknya yang ditunjukin pasangannya dihampiri ngapain kamu lili pasanganku langsung jotos brok itu dulu kita melihat mungkin pasangannya yang di jotos ceweknya yang pasangannya suka jotos itu merasa pasanganku cinta pasanganku jagoan tetapi kita harus kembali lagi itu bukan jagoan itu bukan cinta tetapi itu sudah menunjukkan karakter bahwa nanti pada saat menikah pun dia akan melakukan hal yang sama mungkin saja bisa lebih parah kemudian yang kelima bahwa biasanya pelaku kekerasan ini menjadi korban kekerasan dari orang lain bisa dari orang tuanya paling gampang itu adalah dari orang tuanya anak laki-laki bapak ibu yang sebentar yang dikebesarkan dari keluarga yang penuh kekerasan itu akan sulit mengembangkan kelekatan di masa dewasa dengan pasangan apalagi kalau ibunya itu tidak hadir secara penuh jadi ibunya hadir tapi hanya diem saja ketika bapak ini melakukan kekerasan maka si anak laki-laki ini akan melihat bahwa oh berarti aku dalam memperlakukan perempuan seperti itu karena ibuku diem saja berarti memang harusnya perempuan itu adalah diem saja dia tidak punya suara maka aku berhak untuk melakukan sesuatu seperti ketika aku dulu diperlakukan oleh ayahku jadi sudah saya sebutkan sebelumnya ya bapak ibu bahwa peran bapak dan peran ibu itu sangat penting di dalam pembutukan karakter terutama adalah bapak sekarang dari bapak ini kembali lagi saya tekankan karakter dan mental health yang sehat itu dari bapak bagaimana anak ini mau tumbuh dengan mental yang yang sehat atau mental yang yang saya tidak sehat karena kalau akhir-akhir ini dalam saya melakukan pendampingan di KPHB anak perempuan tidak dekat dengan bapak anak laki-laki juga tidak dekat dengan bapak kenapa kalau anak laki-laki itu dia selalu dia merasa bahwa bapaknya itu keras senengnya mukul mukul dirinya sendiri juga mukul ibunya dan adik-adiknya atau kakaknya sedangkan anak perempuan kalau ditanyai kenapa kamu tidak dekat sama bapak bapak itu kasar kalau ngomong saya sukanya dikata-katain saya dibilang anak perempuan yang tidak benar saya dibilang anak perempuan yang tidak bisa apa-apalah kalau saya salah itu selalu kata-kata kasar bukan kata-kata yang menegukan itu pengalaman talon manten yang kami dampingi akhir-akhir ini bukan sesuatu yang mengadada tapi memang real terjadi bahwa anak-anak sekarang itu tidak dapat figur bapak seperti itu kemudian faktor penyebab KDRT atau kekerasan terhadap pasangan itu apa saja yang pertama itu kondisi ekonomi kondisi ekonomi ini kalau tertekan secara ekonomi memang katanya uang itu membawa kebahagiaan tetapi ada juga yang bilang tidak ada uang yang penting happy itu juga ada kondisi ekonomi yang terpuruk kemudian tidak bisa berbuat apa-apa tertekan pelan biasanya dengan mukul mukul siapa yang dia berani ya mukul ke warganya perawan dia memukul suara istrinya kemudian melebar ke anak kemudian kondisi sikis kondisi sikis ini dari rasa frustasi frustasi yang dia tidak bisa menyelesaikan stressnya stress terhadap ekonomi itu juga ya tertekan setara ekonomi kemudian dia stress tidak bisa menelesaikan bagaimana cari uang untuk menambah penghasilan untuk mendapatkan pendapatan yang hilang jadi stress kemudian bingung karena PDW tidak mau ngomong sama istrinya kemudian jadi frustasi kemudian gampanglah dia melakukan kekerasan terhadap pasangan kemudian yang ketiga adanya belief belief ini kayak semacam keyakinan Bapak Ibu bahwa wanita itu ada di bawah laki-laki laki-laki berkuasa terhadap perempuan ini memang masih dilaksanakan ketika ada budaya yang menganut paham patriaki bahwa wanita itu menjadi milik suami ketika sudah menikah wanita itu kelas kedua dia tidak berhak untuk mendapatkan apapun jadi perempuan itu harus mengalah dan menjadi kekuasaan dari laki-laki kemudian yang keempat pengalaman masa lalu pengalaman masa lalu ini anak itu menjadi kurban dari kekerasan orang tua sebelumnya saya selalu menekankan bahwa ketalan mantan kamu harus beres dulu dengan masa lalumu ketika kamu mengalami kekerasan dari orang tua entah setara fisik entah setara sikis atau verbal kamu harus beres dulu karena ketika kamu belum beres dengan masa lalu kamu masih membawa kepahitan bahwa kamu menjadi kurban dari kekerasan orang tuamu maka kamu akan meneruskan kepahitan itu atau kamu akan meneruskan kekerasan ini kepada anak-anakmu walaupun secara sadar kita akan bilang oh aku tidak akan mengulangi yang dulu sudah aku alami dari papaku aku yang sudah aku dapat dari papaku aku tidak akan mengulangi ke anakku tetapi bapak ibu itu pasti berulang walaupun setara bahwa sadar itu pasti akan mengulang ketika kita dalam kondisi tertekan kita pasti akan mengulangi berlaku kekerasan ini kepada pasangan saya sedikit cerita terakhir saya endamingi KPHB di sebuah paroki selama pelaksanaan KPHB si pasangan ini yang laki-laki itu marah-marah kepada pemateri ngata-ngatain pemateri peserta ngata-ngatain pemateri kemudian saya diminta untuk mendampingi siapa sini dan pada saat proses pendampingan itu sudah sangat kelihatan bahwa dia memiliki konsep laki-laki itu harus kuat laki-laki itu tidak boleh cengeng dan laki-laki itu tidak boleh salah saya tanya ke calon mantingnya kamu sudah siap dengan kondisi seperti ini dia bilang siap Ibu karena saya dulu juga dibukuli sama bapak saya jadi memang saya sudah paham dengan karakter calon saya menikah bulan Juli tahun lalu 2022 Maret 2023 WA saya WEPI saya boleh ketemu tidak saya ingin cerita bahwa saya menemukan video mesum di headphone suami saya dengan perempuan lain pada saat saya hamil dapat cerita itu nanti Bapak Ibu juga sebagai tim KPHB mungkin juga akan mendapatkan pengalaman sama seperti saya kita harus bagaimana sejak awal istilahnya sudah diseberikan kesadaran ini pasanganmu ada ketendurungan seperti ini tetapi karena Israel waktu itu dia sudah cinta buta dia selalu mengatakan saya siap menerima apa adanya dari pasangan saya tetapi pada saat berjalan menikah itu apa yang dia dulu dikatakan cinta setelah menikah ya bukan cinta lagi tetapi sebuah sebuah bahaya jadi memang sangat penting Bapak Ibu ketika nanti materi kekerasan pasangan ini sungguh bisa memberikan penyadaran untuk calon mantan bahwa kamu harus benar-benar sadar saat ini pasanganmu itu ada ketendurungan untuk melakukan kekerasan atau enggak karena sudah menikah secara katolik enggak bisa kemudian berjual mengatakan saya enggak jadi nikah atau saya mau teriaja sama suami saya karena suami saya ternyata suka imukul dan sebelumnya sudah diberikan rambu-rambu bahwa pasanganmu ini seperti ini loh kamu sudah pernah mengalami yang tadi saya slide sebelumnya bahwa kamu pernah mengalami ini itu berarti kamu harus benar-benar aware kamu harus benar siap memang kamu mau tetap terus nikah berarti harus benar siap seperti itu Bapak Ibu setekian materi dari saya semoga Bapak Ibu bisa menangkap materi dari saya oh ya ini kalau di materi saya ini saya selipkan sharing Bapak Ibu di sebelah sini sebentar sebelum tentang kekerasan nah setelah ini saya akan memberikan sharing sharingnya tentang bagaimana saya saya sebagai penolong yang sepadan dan suami sebagai raja jadi pengalaman kami dalam dalam apa ya menjalankan rumah tangga ini itu seperti apa mulai dari perkenalan saya anak keberapa dari keluarga yang seperti apa kemudian saya kecil itu dididik dengan karakter keluarga yang bagaimana kemudian saya menjelaskan ketika saya hidup berurumah tangga hal-hal apa yang saya telahkan di dalam keluarga terutama di dalam istri sebagai penolong yang sepadan jadi setelah ini ada sharing kurang lebih 10 menit untuk sharingnya baru dilanjutkan ke sesi tentang kekerasan terhadap pasangan demikian Bapak Ibu materi dari saya semoga bisa bermanfaat saya kembalikan ke buasta monggo buasta terima kasih Mbak Epi materinya sungguh sangat bagus dan sangat luar biasa bagaimana tentang kestaraan gender yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga dan juga bagaimana pasangan saling mengenal sehingga tahu kepribadian untuk mengenali apakah sudah pernah melakukan kekerasan fisik atau belum pada saat masa pacaran itu perlu juga diwaspadai dengan seksama ya Bapak Ibu sekalian saya akan buka pertanyaan jawab pada malam hari ini dan ada pertanyaan dari Ibu Mbak Epi saya bacakan pertanyaan ya dari Ibu Jati Dewi pertanyaannya bagaimana kalau salah satu pasangan laki atau perempuan berdasar dari keluarga yang penuh KDRT lalu secara tidak sadar dia memperlakukan pasangannya dengan salah satu dengan salah satu kekerasan fisik atau perbal atau apapun apakah boleh diminta ini menyelesaikan dulu hal tersebut sebelum tetap berlanjut pada pernikahan maturnuun langsung 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 dijawab apa satu lagi pertanyaan satu lagi pertanyaan satu saja kalau dari saya itu baik kalau Mbak Dewi Ibu Dewi dari itu diselesaikan dulu jadi karena perkawinan katolik adalah perkawinan yang satu dan seumur hidup jadi ketika kita sadar bahwa pasangan kita sudah punya karakter atau tendensi untuk melakukan kekerasan secara fisik maupun secara psikis itu ya kita harus benar-benar berpikir ulang siap enggak saya seumur hidup saya itu akan hidup dengan orang yang abusif yang kalau marah itu nempeleng kalau marah ngata-ngatain saya sudah siap belum apalagi nanti kalau sudah hadir anak-anak anak-anak akan tumbuh di lingkungan yang kayak apa kalau kita punya suami atau istri yang sukanya melakukan kekerasan kalau itu aja sibuk jadi kembalikan ke pasutri eh ke talon manten kamu sudah siap enggak kamu menikah ini bukan akhir dari segalanya tetapi sebuah awal awal hidup kamu nanti sepanjang sampai kamu mati kamu siap enggak punya pasangan yang sukanya kekerasan nanti punya anak siap enggak anakmu dikata-katain atau anakmu ditendang atau dipukul oleh suamimu atau oleh istrimu itu ibu jadi saya kembalikan ke talon manten siap enggak sepanjang hidup sampai mati hidup sama orang yang karakternya seperti ini gitu oke begitu ibu Dewi bu Jati Dewi gimana masih out sudah puas dengan jawaban dari mbak Epe siap enggak dengan suami yang akan mentemeleng semua hidup kira-kira begitu calon pasutrinya bisa dijelaskan ibu Dewi masih monitor apakah mau sudah puas dengan jawaban dari mbak Epe kita menginjak pertanyaan kedua ya mbak Epe bagaimana caranya agar kita tidak gampang marah terhadap pasangan kita atau anak kita karena suatu hal yang kecil kita gampang marah atau emosi terima kasih ini pertanyaan dari Pak Agi Bambang oke Pak Bambang kalau supaya enggak gampang marah itu kembali ke kita masing-masing Pak ada yang bilang dalam ilmu psikologi itu keterdasan emosional kalau keterdasan emosional kita rendah kita gampang temperamen kita gampang marah tapi kalau kita punya keterdasan emosi yang cukup atau tinggi maka kita bisa ngontrol saya dapat masalah ini yang harus saya lakukan apa jadi bukan reaktif tapi responsif nah itu memang kembali ke pengalaman hidup dari masing-masing pribadi tetapi itu bisa dirubah kalau kita mau berubah tentang enggak gampang marah seperti itu jadi kalau kita mau berubah pasti bisa untuk Pak Bambang gitu puasa Pak Bambang bagaimana terima kasih jawabannya akan diusah jawabannya ada lagi yang mau bertanya terima kasih atas waktunya yang pertama tadi saya melihat materi yang disampaikan itu kan mengenai masalah keseterataan gender saya melihat kok kelihatannya itu yang posisi dikalahkan itu sekarang wanitanya padahal sebenarnya keseterataan gender di sini itu memang posisi si wanita yang memang di bawah laki-laki ataukah memang sama dalam arti kadang-kadang juga laki-laki yang mengalami hal ADRT dan lain sebagainya saya kira banyak sekarang tidak hanya wanita kemudian yang kedua bagaimana pandangan UFB di satu sisi pemerintah itu kan ada menteri pemberdayaan wanita di satu sisi itu mengangkat derajat wanita di satu sisi memang wanita itu dibatasi misalnya dalam hal politik kok ya hanya 30% saja wanita yang jadi bagian dari misalnya dalam pembelian anggota DPR itu kan hanya 30% yang diisi wanita di satu sisi pemerintah itu juga apa ya seakan-akan membatasi membatasi tentang tentang apa namanya tentang keseterahan gender seperti ini kemudian yang 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 terakhir sebenarnya apa yang diinginkan dalam materi ini mengenai masalah keseterahan gender apakah hanya murni tadi dikatakan hanya membantu dalam perekonomian saja atau ada hal lain yang mungkin perlu disampaikan dalam session ini terima kasih baik mau dijawab langsung atau gimana langsung buasa baik Pak ini sabar ya baik Pak Chris saya jawab KDRT memang sekarang itu enggak cuma laki-laki ke perempuan tetapi memang mulai mulai kayak semacam perempuan ke laki-laki cuman apakah ini jadi kesteraan gender ya itu tentu saja bukan ini yang dimaksud bahwa yang boleh ngakuin KDRT perempuan juga boleh itu enggak tetapi KDRT ini memang kenapa kenapa banyak korbannya yang perempuan itu karena satu ini berdasarkan penelitian ya Pak jurnal artikel penelitian bahwa satu banyak perempuan itu tergantung secara ekonomi oleh suaminya dikondisikan tergantung secara ekonomi kepada suaminya kemudian adanya tingkat pendidikan seksual yang rendah jadi menganggap bahwa tubuh ini itu kalau sudah nikah ya menjadi milik suaminya tapi kembali ini bukan dalam agama kita ya Pak tapi secara secara umum karena yang saya baca di penelitian jurnal artikel ini adalah secara umum jadi bukan di agama kita kemudian pendidikan tingkat pendidikan yang rendah juga jadi ketika wanita ini enggak bisa sekolah yang tinggi karena mungkin dari keluarganya mengatakan bahwa sekolah dudur ending-endingnya kamu bakalan yang dapur masa enggak bojomu mana enggak bojomu maca enggak bojomu jadi akhirnya perempuan ini dikondisikan untuk enggak bisa punya pengalaman atau menambah ilmu tentang segala hal yang terjadi di luar kemudian kenapa kalau yang ini kan masalah politik ya Pak saya enggak berani jawab karena ini mungkin pemerintah punya punya kebijaksanaan sendiri karena mungkin saja kita perempuan itu setara-setara gender tapi jangan melupakan kodratnya sebagai perempuan bahwa perempuan itu kodratnya yang melahirkan kemudian membesarkan anak jangan sampai kemudian kita terus karena harus setara nih jendernya kesetaraan gender kesetaraan gender terus jadi kita umpah-umpahan karena dalam kitab suci juga ada bahwa yang menjadi kepala itu adalah suami dan kita sebagai penolongnya sebagian seperti itu Pak jadi kenapa hanya 30% saja itu bukan ranah saya untuk menjawab jadi saya skip aja ya Pak untuk menjawab di bidang politik kebetulan saya juga enggak 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 apa ya bukan bidang saya lah untuk politik ini kemudian apa yang diinginkan dalam materi ini tentu saja harapannya bahwa dalam menikah ini ada ada hal yang bisa dituju bersama yaitu jalan kekudusan jadi ketika keluarga ini enggak salah satu tok yang yang berjalan jadi ekonomi ya cuman Bapak tok nanti ya ngasuh anak ya cuman Ibu tok itu tidak tetapi dua-duanya harus berjalan secara seimbang tadi saya juga sempat mengutarakan bahwa Bapak itu menjadi figur yang sangat penting untuk pembentukan karakter anak ketika Bapak ini enggak ada karena sibuk cari uang dan anak ini enggak dapat figur Bapak yang baik ya nyoncewu Bapak si anak juga untuk menjadi struggle dalam dalam hidup ini kemudian percaya dirinya baik itu ya nyoncewu karena dia lebih lebih mengikut ke Ibu yang penuh belas kasih yang nerimo yang daya struggle-nya kurang seperti itu karena figur Bapak enggak ada dia enggak bisa melihat Bapak itu ada seperti apa sih Bapak itu karena Bapak pagi berangkat pulang malam sibuk kerja enggak pernah ngurusnya anaknya itu enggak bisa jadi harapannya kenapa materi ini diberikan tentu saja adalah Bapak itu juga ikut mengasuh anak ibu atau istri ketika Bapak nanti ada sesuatu mengalami kehilangan pendapatan seperti pandemi kemarin masih ada satu yang bisa dijaga entah formal maupun informal supaya harapannya karena salah satu hilang ekonominya kemudian stress frustasi jotos-jotosan lah yang menjadi jalan keluar gitu Pak harapannya kenapa materi ini ada setara cinder harus dilihat bahwa jangan sampai perempuan itu lupakan kodratnya gitu Pak dan Bapak juga ikut membantu dalam pengasuhan anak matur Pak Chris dan Ibu Nini jawabannya terima kasih Ibu sudah puas ya Pak Chris sama Budini ampun Ibu terima kasih sebangun sangat dilanjut dengan Pak Beni aku deg-degan Pak Beni yang tanya jangan deg-degan lah ya mohon maaf sebelumnya saya enggak ngetik tapi saya tergelitik sama tadi yang disampaikan oleh Mbak Ebi tentang pengalaman mendampingi KPHB ketika bertemu dengan pasangan yang maksudnya sudah tahu ya si cowok ini dia memang sudah kecenderungan untuk melakukan kekerasan tetapi sangat menarik ketika Mbak Ebi itu tadi menanyakan yang pihak cewek apakah kamu sudah benar-benar siap ya memang kan mereka sedang memadu cinta pasti yang dibilang semua mata tertutup taunya pokoknya cinta jadi ketika ada seseorang meskipun dalam hal ini adalah yang memberikan pendamping ini ya kursus KPHB ini dia tetap ya saya siap mungkin tanpa memikirkan resiko berikutnya ternyata benar setelah sekian bulan atau berapa hampir setahun kemudian WA ke Mbak Ebi bahwa dia menemukan di HP-nya suaminya gini-gini ini harus bagaimana nah ini tadi yang terputus di sini Mbak Ebi saya pengen tahu dalam hal yang seperti demikian artinya di umur usia perkawinan yang sekian itu kan terjadi ada masalah ini yang dulu dikhawatirkan muncul di tahun itu ya di titik itu atau kemudian dalam hal lain misalnya kekerasan kalau ini tadi kan dalam bentuk dia ada affair ya ada ada will atau apa juga bisa juga dalam hal ada kekerasan nah ini bagaimana Mbak Ebi mestinya kan harus supaya kita juga bisa mendapat satu paling tidak guidance ya ketika sudah terjadi demikian gimana kan kita enggak mungkin ngomong gini lah aku mungkin kan ngelek kayak kue kan enggak mungkin gitu jadi kita kan mesti wise ya untuk memberikan satu nah ini kira-kira apa yang contohnya bagaimana Mbak Ebi terima kasih ya Pak Bini saya jawab singkat ya karena ini nanti ralahnya ke aksesor ya Pak karena kan sudah menikah dan ketika ada krisis jawabannya seperti apa jadi ketika si Pak Sutri ini yang baru saja menikah ini WA sama saya saya hanya waktu itu saya bilang oke saya boleh ke rumah kapan sebentar ya Bu saya tunggu kalau suami saya pas tidak di rumah saja eh pas suami saya tidak di rumah jadi ya saya menunggu sampai saya digabari dari istri ini kapan waktu yang tepat saya boleh main dilalahkan habis lahiran jadi saya sama Budi itu solunya nilii baginya bukan untuk memberikan apa ya jawaban atas krisisnya tapi saya memberikan memberikan saya memberikan saya hadir sebagai teman kamu ne ada apa bisa sama saya dan saya solunya hadir untuk nilii bagi gitu ya Pak nanti lebih lanjut bisa lewat karena ini arahnya kembali ke asesor selama nikah soalnya jadi spesialisasinya sendiri-sendiri betul Pak karena ini masih tahun mantan gitu Pak Benny ya terima kasih si Sesta dan Mbak Epi ya meskipun masih tapi ya ya saya sendiri ada ada bayangan kalau misalnya ternyata menghadapi yang kayak gitu harusnya apa kita mestinya tetap harus ada solusi tapi memang Mbak Epi memang mengatakan bahwa itu sudah ranahnya nanti asesor nanti kita ikuti selanjutnya saja nanti yang di grup sebelah Pak terima kasih sampai sampai Pak Benny nanti bisa menghubungi hotline FCC nanti saya langsung menghadap Pak Dodi ada satu pertanyaan lagi dari Paroki Manyumanek saya bacakan ya Mbak Epi dari Ibu Panca Panca Wardani dari Paroki Santa Maria Fatima Manyumanek misalnya ada calon Pasutri yang belum beres dengan diri sendiri misalnya dengan kepahitan kecenderungan KDRT apakah pendampingan dilakukan tim kom ke KAS jadi kami merujuk atau pendampingan tim paroki kalau ada dan bila tidak bisa diatasi akan dirujuk atau bagaimana Maturnun ini sebelum nikah sebelum nikah kembali lagi sebelum nikah kalau sebelum nikah sudah diketahui bahwa ada indikasi seperti ini kayak yang Pak Benny tadi tanyakan mungkin baik kalau tim memberikan kayak kayak semacam laporan ke Romo Romo ini ada ada calon mantan kok ada kecenderungan seperti ini ya Romo nanti ini pas yang canonik itu Romo Romo tersebut Romo kanonik atau Romo moderator KPHB nah itu kan menjadi menjadi bekal buat Romo itu ketika nanti pada saat canonik oh pasangan ini ada kecenderungan untuk melakukan kekerasan oke nik Romo kan mungkin dalam canonik pertanyaannya lebih 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 fokus dan tidak tidak kelihatan di tentang itu baik kalau nanti tim itu ada semacam catatan ke Romo diberikan ke Romo bahwa Romo ini loh hasil KPHB bulan ini ada 8 pasang tapi ada 3 pasang atau 2 pasang yang ada kecenderungan KDRT Romo nah nanti Romo akan oke pasangannya ini dan ini oh oke ya baik nanti pas yang canonik Romo itu kan Romo ini oh ada bekal ada bekal khusus jadi apakah nanti Romo menunda memutuskan menunda pernikahan atau mereka suruh membeliskan dulu itu kan nanti menjadi hak hak dari Romo yang menganonik seperti itu gitu Mbak Dokter Dhani ya maturnumun Mbak Epi sami-sami ngantung cukup apakah masih mau tanya lagi Bu Dhani maturnum sudah cukup jadi dijelaskan alurnya kan alurnya ke Romo dulu nanti dalam proses kanonik nanti Romo bagaimana ininya kira-kira tidak lanjutnya ya ya ini Semenun berlanjut ya dengan pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Burhan dan Ibu Sisil dari Santo Mikael Semarang Indah melanjut pertanyaan dari Pak Bambang tadi bisakah dikasih tips cara-cara mengendalikan kemarahan terima kasih ini mungkin kaitannya sama bab 3 ya tanggung jawab bab 3 bab 3 itu komunikasi keluarga oh ya ya itu berarti itu Pak betul kalau tipsnya bagaimana tidak cepat marah itu bisa dilihat karakternya di sesinya komunikasi pasutri Pak dia orangnya dominan atau orangnya seperti apa orang dominan kan ada tipsnya bahwa orang yang suamanya dominan ya kita jangan ngeyel istilahnya jangan ngeyel ya oke ya gitu walaupun mungkin tidak dilakukan oke tapi sementingnya seneng sih pasangan diri yang dominan oh ya oke seperti itu jadi harus memang kita ngerti karakter dari pasangan kita seperti apa itu ya kenapa di bab 3 itu Mas Bayu dan Mbak Deta memberikan tentang karakter dari pasangan supaya kita juga paham oh ternyata pasanganku yang suka amarah itu karena dia karakternya adalah ini tuh ditambah lagi mungkin setelah sesi yang hari ini malam ini oh ternyata dia sukanya marah itu karena dia punya kepahitan karena dia dulu pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan di masa kecilnya jadi kita semakin semakin sadar ketika makin sadar itu kita dituntut kita tetap mau terus atau kita dengan legowo dan dewasa oke berarti aku enggak bisa hidup dengan laki-laki yang toksik apakah kita mau menikah dengan perkawinan yang toksik kita kan nikah pengennya bahagia tetapi kita nikah hal ini mau nangis benjut kabih kan ya sesuatu hal yang apa ya itu yang harus benar-benar disadarkan ke talon mantan jangan menikah dalam kondisi perkawinan yang toksik seperti itu gitu Bu Astah ya gitu Pak Buruhan boleh tanya Mbak Epi oh ganti Pak Buruhan sudah cukup ganti Pak Bambang terima kasih Mbak Epi saya mungkin melanjutkan pertanyaan yang yang apa namanya baru saja disampaikan sama Pak Beni masih terkait dengan tadi apa namanya pada saat Mbak Epi memberikan pembekalan bagi calon Pak Sutri dimana apa namanya Mbak Epi mengatakan bahwa ini calon pasangamu kayak gini loh kamu mau melanjutkan atau tidak nah pada saat Mbak Epi menyampaikan seperti itu di depan di depan kelas atau secara personal karena saya masih penasaran kalau seandainya Mbak Epi itu menyampaikan di depan di depan floor artinya di depan calon pasangan masing-masing seperti itu saya gak bisa bayangin kalau seandainya itu terjadi tetapi saya berharap bahwa itu Mbak Epi sampaikan di luar di luar kelas kemudian Mbak Epi bicara secara personal sehingga tidak melukai perasaan calon pasangannya atau gimana nih oke oke Pak Mbak Maturnu untuk pertanyaannya jadi kami di parofi saya terutama itu memang kami dalam melaksanakan KPHB itu ada sesi pendampingan Pak dari Jumat Sabtu Minggu itu selalu ada sesi pendampingan jadi setiap sesi materi yang diberikan kita kita endapkan dalam diskusi kelompok jadi masing-masing itu ada ada tim dengan dua maksimal dua calon manteng yang didampingi nah ketika kita masuk ke sesi pendampingan itulah kita menanyakan dari materi hari ini kamu mendapatkan apa terlepas ya Pak terlepas apa namanya terlepas untuk materi yang KDRT hari ini tapi memang ini yang biasa kami lakukan di paroki kami oke memang memang di sesi yang buku hitam itu kan ada sesi keluarga Kristiani itu juga tentang kepahitan anak terhadap orang tua nah itu saya tanya kami saya sama Budi ketika dalam diskusi kecil itu hanya dua cavas itu menanyakan yang kamu dapat apa dari sesi keluarga Kristiani itu ya Mbak saya kaya yang di film itu jadi film itu tentang film pengampunan anak yang mendapatkan kepahitan dari bapaknya tapi dia bisa mengampuni bapaknya nah dia saya juga merasakan karena saya dulu suka dipukuli bapak saya nah gitu Pak jadi dalam kelompok kecil itu yang hanya saya kemudian hanya dua saya dan Budi dan dua cavas yang lainnya yang mendengar dan mendengar cerita itu ya hanya kami bernam tidak dengan kelompok yang lain tidak dengan pendamping yang lain jadi hanya pribadi seperti itu nah dari itulah kita dapat bekal luar biasa Pak bagaimana teman-teman salon mantan ini sungguh punya kepahitan yang panjang terhadap orang tuanya nah itu kami hari minggu kita laporkan kita evaluasi dan pada saat LPJ memang beberapa kami sampaikan di laporan pertanggung jawaban kegiatan KPHB di paroki kami jadi nanti Romo bisa membaca oh oke jadi yang ikut KPHB di paroki itu banyak asing masalah itu nanti itu jadi catatan Romo nonton Pak artinya artinya waktu waktu Mbak Epi menyampaikan bahwa pasanganmu itu kayak begini itu berarti apa namanya di luar pasangan yang lain di luar pasangan yang lain hanya kelompok tersendiri artinya pasangan hanya pasangan suami istri calon pasangan suami istri itu ya dan satu satu capas lagi Pak jadi empat dua capas artinya artinya gini pada saat katakanlah misalnya Mbak Mbak Epi menyampaikan seperti itu apa namanya menyampaikan katakanlah yang Mbak Epi mengetahui bahwa si calon calon suaminya yang perempuan tadi itu berlaku punya punya kecederungan seperti kayak gini itu reaksi dari yang calon suaminya bagaimana yang calon suaminya yang calon suaminya dan saya sama Budi tetap menikah dan ternyata kan memang menikah luar biasa salibnya dan saya yang Pak Benny tadi bilang nggak mungkin terus saya ngomong lu kan terus akan jadi ya kita hanya menemani dan meneguhkan saja seperti itu keputusan apapun mereka nanti mereka berdua yang akan memutuskan mau bagaimana perkawinan mereka gitu Pak nah ini kebetulan apa namanya pengalaman-pengalaman saya sendiri saya kebetulan mempunyai dua anak perempuan dan satu laki-laki kedua anak perempuan saya atau ketiga anak saya belum nikah semualah ya jadi mereka sudah-sudah meminjak dewasa yang pertama masih menyelesaikan S2-nya sementara yang satu sudah selesai hanya saya menekankan ke anak-anak saya khususnya yang perempuan seperti itu jadi saya menekankan saya sering tanya ke anak-anak pernah nggak pada saat mereka pacaran pernah nggak kamu apa namanya menerima kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik karena dari dari situ apa namanya kalau seandainya calon pasanganmu itu adalah atau pacarmu seperti kayak gitu hati-hati ya saya menekankan seperti kayak gitu akhirnya belakangan terus anak saya terus berani memutuskan mungkin mungkin dia merasakan ya kekerasan kekerasan entah itu kekerasan secara verbal atau seperti kayak gitu ya sehingga ya anak saya sudah berani berani memutuskan seperti kayak gitu yaudahlah ini kemauan siapa ya ya kemauan saya sendiri oke yaudah dengan berkait pertimbangan karena saya melihat bahwa yang namanya perkawinan katologi itu adalah perkawinan yang suci dan itu seumur hidup tidak bisa dibuat main-main makanya saya selalu menekankan ke anak-anak pertama kalau kamu cari pasangan adalah cari dulu yang seiman ya baru nanti menyelesaikan apa namanya pengenalan pengenalan apa namanya karakter pengenalan sifat ya dan sebagainya sebagainya karena bagaimanapun juga mereka pada saat ingin membangun rumah tangga itu benar-benar sudah matang dan dibikinkan segala konsekuensi ya tentu saja kita berusaha untuk mencari yang risiko yang paling kecil ya itu mungkin yang apa namanya pendidikan yang saya berikan ke anak-anak saya begitu Mbak Ibi ya maaf Pak Bambang terus jadi anak perempuan kalau sudah dewasa remaja nanti saya juga sempat menyampaikan bahwa kalau anak perempuan remaja itu baik dekat dengan Bapak jadi dia bisa melihat figur laki-laki yang sejati atau laki-laki yang gentleman terus yang kayak apa Nek Bapaknya nggak pernah ngonek-ngonek nggak pernah mukul dia juga akan melihat bahwa laki-laki itu harusnya nggak beri mukul perempuan karena Bapakku aja nggak pernah lihat nggak pernah mukul jadi ketika Pak Bambang menyanyakan kamu pernah nggak dapat KDRTE dapat kekerasan dari pasangmu dia pasti juga langsung oh iya aku tahu dia nek kira maka dia berani mengambil sikap stop aku nggak mau karena Bapakku dia mendapat figur Bapak dari Pak Bambang saya Pak teruskan lanjut jadi contoh untuk yang lain ada bahasa ini dari Ita Puji Ita kelewat kata Ibu kita bacain aja ya dalam masa pataran pasti yang dilihat baiknya saja dan tidak ada yang sempurna mungkinkah akan berubah setelah menikah dan bagaimana menyiasatinya ini kayak lagunya Stinky ya mas mungkin kah saya bilang tidak mungkin kecuali dia sendiri yang akan berubah dan berubah itu pasti ada satu momentum yang benar-benar apa ya benar-benar mengena ini cuman sekedar kamu berubah atau konflik-konflik kecil cenderung tidak akan berubah contoh kembali lagi saya sharing bukan sharing saya cerita lagi karena saya memang sudah lama di persiapan berkahwinan ya jadi ini contoh kembali lagi calon nanten dia sudah tahu calon suaminya itu suka judi dan suka miras kemudian menikah tapi waktu itu saya belum sempat dampingi secara personal ya Pak jadi hanya saya saya pengisi sebagai artis jadi datang kemudian pulang tapi kemudian karena ada sesuatu hal dan dia mengenal saya dia curhat sama saya Mbak Epi suamiku kok gini ya dia mulai kembali ke judi saya enggak suka karena uang saya habis untuk judi saya tanya dulu waktu pacaran pacaran berapa lama sekian tahun terus judinya itu sudah sejak pacaran atau setelah menikah sejak pacaran Mbak judi miras mabuk-mabuan sama mukul itu sudah sejak pacaran terus masih mau nikah ya karena saya cinta dan dengan menikah dengan saya saya yakin dia bisa berubah menjadi yang lebih baik nah itu konsep itu yang kemudian kita harus sadarkan bahwa menikah itu enggak otomatis berubah menjadi lebih baik apalagi sudah punya kecenderungan miras judi mabuk-mabuan enggak mungkin ketika dia ada kembali lagi ya dia punya momentum yang benar-benar menohok dan benar-benar mengena maka dia baru bisa berubah tapi ketika dia enggak pas momentunya titiknya enggak kena ya dia akan mengulangi bisa berkurang sedikit bisa juga menjadi lebih parah gitu mas mas puji dan mbak kita jadi berubah setelah menikah saya yakin kalau sudah punya yang jelek pasti akan tetap terus setelah menikah karena kadang kita dengar guyonan ya masa promosi sudah habis jadi yang pacaran jahat baik enggak ada apa-apa begitu masa promosinya habis menikah langsung kita asli apalagi setiap pacaran sudah ada karakter yang enggak baik pasti menikah juga akan muncul kembali gitu mas puji mbak kita jawaban dari saya omgo basah dilanjut halo ya tanya lagi itu yang saya tanyakan bagaimana untuk menyingkapinya dari awal supaya dia tetap pengen nikah tapi dia tetap pengen nikah tapi apa resiko tetap ada mas puji diwis enggak 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 tukang pos kurir isin isin soalnya bagaimana menyingkapinya kalau sudah tahu bahwa sejak awal seperti itu terlanjur cinta kali ya ya itulah kadang kita juga enggak paham ya cinta kemudian sudah kadung DP gedung sudah sebar undangan jadi rasa ketakutan toksik itu kok dikalahkan dengan dengan apa ya dengan dengan materi yang mungkin kita baru DP gitu atau usint tangguh tangguh saya menikah dengan dia walaupun nanti pada saat menikah ada masalah juga tangguh tangguh juga akan tahu ternyata ngono tangguh bojo tiba seneng kekerasan tangguh bojo tiba seneng selinggul juga diomong kan cuman kalau di awal itu selesai dan waktu mungkin sudah selesai tapi pada saat menikah ada masalah itu kan, diomonginnya mungkin ya panjang kali lebar itu mungkin kadang yang kurang disikapi dengan bijaksana oleh sawan mantan adalah, terus kadang DP gedung WO, kemudian catering, jadi tidak mau hilang mungkin ya itu ya, tapi ya saya tidak tahu, kok masih kegeh sudah tahu toxic, tapi masih mau terus jalan gitu oke, ada lagi ini dari Pak Pak Julianto, ini sereng aja atau gimana Pak? saran aja atau gimana nih Pak? sereng aja sereng aja ya Pak ya sebaiknya mengenali pasangan secara mendalam jika sudah mengenali secara utuh maka timbang-timbanglah lagi saya bacakan ya Pak, dan putuskan dan ambillah konsekuensi yang berani menanggung resiko itu dari Amoris Laetitia ya Pak 205-211 gitu Pak Yulianto saran Mbak untuk menambah wawasan kita jadi memang di Amoris Laetitia 205-211 bisa diambil untuk bahan masukan juga Pak Julianto kemudian kemudian dari Pak Niemito apakah perlu KPHB ada sesi pengampunan atau sesi janji? apakah diperlukan dalam KPHB ada sesi pengampunan atau sesi janji? begitu pertanyaannya Pak Niemito Perlukah sesi pengampunan atau sesi apa? sesi pengampunan atau sesi janji? oh janji apa nih? komitmen janjinya mungkin janji di sakramen pernikahan atau janji sebelum pernikahan Pak? janji sebelum pernikahan Bu oh janji sebelum pernikahan perlu gak Mbak Epik? oh ya perlu 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 rekonsiliasi mungkin kalau memang ada SDM-nya untuk melakukan rekonsiliasi baik bila bisa dilakukan karena pada saat rekonsiliasi itu kita diajak untuk mengenal pasangan kita bahwa oh ternyata karakter pasanganku seperti itu oh ternyata aku sendiri itu juga ada masih ada kepahitan ada masih ada masalah yang belum belum selesai dari aku sendiri belum ada belum dari aku sendiri ada masalah yang belum selesai itu ketika ada SDM yang mampu memberikan sesi rekonsiliasi itu baik jadi tapas ini diajak untuk ngendepke ngendepke siapa dia sebenarnya sudah benar-benar kenal pasangannya belum terutama dia sudah benar-benar mengenal dirinya sendiri atau belum kalau dia belum mengenal dirinya sendiri ya dia pasti akan dia punya kepahitan ya dia pasti akan membawa sampah itu kemana-mana pasangannya tidak ngerti nopo epi kok ngamuk epi ngamuk anaknya kok jijihwiti terus anaknya kok jahat istilahnya budi tidak tahu saya punya kepahitan dan saya juga tidak tahu saya punya kepahitan itu yang akan dibawa terus dan akan terlontar ke orang-orang di sekiling kita tapi di rekonsiliasi itu bisa capas itu diajak untuk mengenal terutama mengenal dirinya sendiri dulu itu bisa baik kemudian apakah perlu ada janji itu juga sangat baik pak tetapi juga perlu diingatkan ke capas pada saat kamu bikin janji itu jangan asal harus benar-benar keluar dari hati dan itu diistilahnya difigura atau ditempel jadi jangan selesai KPHB naruhnya dimana hilang apalagi nanti sudah habis nikah pindahan rumah catetan aku janji ketika ada konflik apa jadi istilahnya jadi percuma saja baik pak bisa dilakukan boleh tanya lagi nih mumpung masih masih ada waktu kan masih ada waktu ya sebentar saya ini melanjutkan pak ini ada pertanyaannya mohon saran bagi yang setelah menikah salah satu pasangan berjauhan karena pekerjaan pulangnya tidak tentu bagaimana sebaiknya pola asusnya ini kayaknya tanya ini sama FCC saja ya pak karena sudah menikah sudah menikah asesor ya asesor sekarang sisa setelah 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 tidak apa-apa ya pak ya sisa setelah 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 kita mau setelah barang WS Bali ya teman-teman gimana bu Pak Bambang silahkan sebentar saya mungkin menanggap saya menanggapi yang pak ini itu pola asusnya bagaimana kalau orang tuanya berjauhan kelihatannya kemarin ya sis lili atau di di sesinya siapa yang bawa perkawinan itu kalau bisa jangan LDR karena sifat perkawinan katolik adalah satu dan seutuhnya jadi kesatuan secara fisik kesatuan secara iman kesatuan secara psikis dan kesatuan secara saya lupa satu lagi bahwa itu jadi satu jadi kalau dipisahkan konsosium totius vt nanti itu jadi kebersamaan seluruh hidup jadi seperti itu Pak jadi kalau ekonomi itu buatan manusia jadi bagaimana kita menyikapinya apakah bisa cari kerja di Semarang atau di satu kota atau bagaimana bagaimanapun itu bisa diupayakan tapi sifat perkawinan katolik adalah konsosium totius vt kesempatan seluruh hidup itu saja terima kasih berarti baca lagi di sesi kemarin sesi 4 tanggung jawab keluarga Pak Bambang ini satu kali pertanyaan lagi atau bagaimana Mbak Epi saya monggo saja monggo saja monggo saja monggo saja masih cukup masih ada setengah jam lagi nih makanya nantak monggo saja tidak apa-apa diskusinya makin malah makin menarik ya baik terima kasih Bu Ashtar sama Mbak Epi apa namanya ini tadi apa namanya ada menyinggung soal perjanjian perjanjian kalau tadi perjanjian antara calon pasangan suara resmi istri nah kalau ini saya dapatkan waktu keponaan keponaan dari istri saya itu menikah dengan non-katolik dia kristen ya punan istri saya katolik nah sebelum mereka itu melangsungkan pernikahan ya memang dilakukan secara katolik ya itu mereka itu ada semacam perjanjian peranikah dan kecenderungan sekarang itu mereka sebelum melakukan pernikahan itu ada semacam perjanjian peranikah diantaranya diantaranya adalah menginventarisir apa-apa saja yang dibawa oleh suami calon suami apa-apa saja yang akan dibawa oleh calon pasangan apa namanya calon pasangan calon calon istri tadi nah saya saya melihat kenapa ya fenomena semacam kayak gini kok mulai muncul ke permukaan ya nah bagaimana dari agama katolik itu melihat adanya perjanjian peranikah semacam kayak gitu mereka berpikir bahwa kalau nanti terjadi apa-apa ya yang terburuk adalah divorce perceraian padahal dalam katolik itu kan tidak mungkin ya tidak tidak dijenkan adanya perceraian ya diantara pasangan suami istri itu nah bagaimana katolik dalam hal-hal ini dalam agama katolik menyikapi adanya perjanjian peranikah semacam kayak begini saya ingin tahu sepertinya pertanyaan ini akan akan saya lontarkan atau saya lontarkan pada sesi yang kalau tidak salah yang kedua yang kedua yang Romo Ivan atau Romo Sugiyono itu ya Romo Sugiyo Romo Sugiyo ya nah itu ya oke karena Pak Bambang ya matur non Pak Bambang karena Pak Bambang sudah menyebut nama Romo Ivan maka saya persilahkan Romo Ivan untuk menjawab bagaimana tentang perjanjian peranikah Romo Ivan karena ini bukan ranah saya ya Pak tentang perjanjian peranikah dalam hukum katolik dalam perkawinan katolik ma waduh Romo Ivan ini ening diki wah Romo Ivan saya naik jawab nanti naik keladu jawabnya salah psikologi mungkin bisa menjawab Pak pertanyaannya disimpan dulu Mbak Epe ya oke disimpan dishare nanti Pak Bambang masuk dalam tim asesor nggak ya ada Romo Peter kalau disitu ada 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 Pak Bambang masuk dalam tim asesor nggak kelihatannya nggak kalau di tim asesor kan di kelompok asesor ada Romo Peter yang bisa menjawab tentang itu mungkin ya atau Romo Ivan mungkin minggu depan sebelum sesi selanjutnya ini dia ini dia mau 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 Romo mau Romo mau Romo bagaimana mau Van ini ada pertanyaan dari Pak Bambang tentang perjanjian peranikah perjanjian peranikah dilihat dari sudut pandang gereja katolik begitu Pak Lin begitu Pak Bambang iya perjanjian peranikah perjanjian peranikah perjanjian peranikah dipandang dari sudut pandang ajaran gereja katolik perkawinan katolik perkawinan katolik jadi secara tidak langsung mungkin saya apa namanya saya tabay sedikit saja jadi apa namanya perjanjian peranikah itu diantaranya adalah menginventarisir apa namanya apa-apa saja yang dipunyai oleh calon pasangan calon suami kemudian apa-apa saja yang dipunyai oleh calon istri nah saya gak tahu ini latar belakangnya apa sehingga kok muncul perjanjian peranikah saya sendiri kaget kok ada perjanjian peranikah segala apa memang nanti itu dia akan kalau misalnya terjadi apa-apa terus nanti akan divorce nah ini ada pertanyaan yang bikin saya penasaran ini gimana apa namanya sudut pandang kalau melihat dari sisi agama katolik begitu Romo Ivan perjanjian peranikah perjanjian peranikah oh ya bentar oke nah saya bacakan dari ini ya saya bukakan saja daripada saya salah dari kanon 1102 paragraf 1 paragraf 1 disebut gini perkawinan tidak dapat dilangsungkan secara sah dengan syarat mengenai sesuatu yang akan datang kondisio de futuro ya future kondisio de futuro paragraf kedua saya bacakan dulu perkawinan yang dilangsungkan dengan syarat mengenai sesuatu yang lampau atau mengenai sesuatu yang sekarang adalah sah atau tidak sah tergantung dari terpenuhi atau tidaknya hal yang dijadikan syarat itu sebagai contoh misalnya aku mau menikahi A asal yang nyuri uangku kemarin bukan si A ya itu itu juga perjanjian bersyarat namun nih paragraf ketiga namun syarat yang disebut dalam paragraf dua itu tidak dapat dibubukan secara licit kecuali dengan izin ordinaris wilayah yang diberikan secara tertulis intinya di dalam gereja katolik itu tidak dapat apa namanya mengizinkan adanya sesuatu yang ada syarat sebelum perkawinan karena sifat perkawinan katolik konsensus perkawinan katolik kalau kita masih ingat di dalam materinya Romo Sugi itu adalah verus plenus dan liber verus itu artinya ada kesesuaian antara kata-kata dengan intensi di dalam hati kemudian plenus plenus itu artinya penuh tidak ada kemudian yang dikecualikan dari unsur-unsur perkawinan itu sendiri termasuk juga dalam syarat-syarat tertentu terus libir itu terkait kebebasan dari pasangan itu nah memang beberapa beberapa dalam arti tertentu fenomena sekarang ini ada seperti perjanjian peranikah bahkan di notaris saya juga banyak mendengar itu kasus di Jakarta terkait apa namanya kepemilikan kepemilikan apa namanya finansial masing-masing tadi disebutkan punya apa punya apa itu kan seperti apa ya mengantisipasi perceraian ya nah tentu dalam kanonik itu akan diperdalam oleh imam ya imam yang akan menyelidiki kanonik apakah itu kemudian mempengaruhi yang plenus itu atau kemudian itu memang dibuat memang ada beberapa apa namanya itu dibuat kemungkinan itu yang saya temukan pernah saya temukan di Jakarta itu terpaksa dibuat karena ada apa ya antisipasi kalau ada kebangkrutan ya kebangkrutan bukan karena untuk bercerai tetapi kemudian bila mana ada perusahaan salah satu bangkrut itu kemudian tidak berefek untuk rumah tangga ke depan mungkin nanti akan diperdalam syarat-syarat itu apakah yang dimaksudkan itu untuk antisipasi nanti kalau untuk cerai dan sebagainya tentu itu yang tidak kita atau tidak kita harapkan karena perkawinan itu ya kita harus berpikir akan hilang hilang romo ifan hilang 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 klik itu mungkin jawabannya ditahan sebentar ya Pak Bambang mungkin yang dimaksud pisah harta ini sedikit saya tahu tentang itu untuk melindungi aset-aset ketika terjadi seperti tadi Romo Ifan bilang terjadi kebangkrutan segala macam melindungi kekayaan melindungi aset-aset kira-kira seperti itu apalagi yang punya usaha itu dengan catatan kan dengan catatan kalau apa namanya dia punya usaha ya nah kebetulan ini dia tidak ada usaha artinya si ponan istri saya itu adalah kerja di suatu perusahaan sementara tapi yang jelas yang istrinya itu orang Kristen dia non-Katolik mungkin mungkin bagi bagi yang beragama Kristen mungkin itu sudah menjadi kebiasaan memang harusnya seperti begitu makanya saya penasaran kalau melihat dari sudut banyak katolik tapi ini bagus artinya kalau misalnya terkait dengan perusahaan ya kita boleh dikata wajar-wajar saja kalau terkait dengan perusahaan mungkin pencegah kebangkrutan kalau misalnya terjadi kebangkrutan itu tidak merembet ke harta yang punyaan istrinya misalnya seperti kayak gitu mungkin kalau itu masih masih apa namanya masih mixen lah semacamnya gitu tapi yang harapannya supaya tidak terjadi percaraan itu yang apa namanya yang kita hindari itu atau bisa juga untuk melindungi hutang pihutang pak misalnya suami punya nantinya misalnya ini lho pak suami punya hutang istri tidak mau ikut campur urusan hutang suami kan tidak mungkin kalau hutang itu terlibatkan dua orang mesti ada tanda takat kan bisa jadi dalam dunia perbankan bisa jadi hal itu bisa terjadi juga pak jadi istri memang tidak mau terlibat kalau misalnya suami apa namanya melakukan suatu hutang pihutang atau gimana itu ada perjanjiannya gitu jadi tidak tahu seperti apa kan kita juga tidak tahu kondisinya ya pak ya ya mungkin ini karena ramu Ivan kok hilang mungkin bisa bisa masuk dijawab di akhir sudah terjawab ya intinya ya untuk kondisi yang akan datang itu dalam arti bersyarat perlu diperdalam di dalam kanonik nanti Roma akan memperdalam itu terkait apa namanya motivasinya yang saya beri contoh tadi dan itu saya temukan sendiri di Kuskupan Agung Jakarta tetapi kemudian di secara hukum itu juga diperkenan harus mendapatkan izin ordinaris wilayah di kanon 1016 seperti tadi saya apa namanya saya beri contoh ya aku mau menikahimu asalkan kamu di masa lampau itu itu dimungkinkan secara hukum itu tetapi harus ada izin dari ordinaris wilayah dalam hal ini ya Romoviqep ya aku mau menikahimu asal yang membunuh saudaraku bukan kamu itu dalam kasus-kasus tapi di lapangan tidak akan ada muncul seperti itu yang seringkali terjadi ya seperti tadi dicontohkan untuk kondisi yang akan datang nah perlu diperdalam intensinya apa supaya tidak jatuh pada ketidak plenusan atau simulasi kepura-puraan nanti ya itu itu sedikit jawaban makasih terima kasih Rauh Ivan boleh nambahin sedikit mengenai perjanjian peranikah jadi memang perjanjian peranikah ini bisa dilakukan sebelum nikah jadi apabila sepasang suami istri sudah mempunyai perjanjian peranikah pada saat dia berurusan hutang-piutang dengan bank itu dia bisa menandatangani seorang diri jadi tidak harus suami istri jadi kalau dia sudah punya perjanjian peranikah dan bisa dibuktikan pada saat akan melakukan perjanjian kredit di bank sudah ada akta notaris sudah ada pengesahan dari pengadilan negeri maka si suami atau istri bisa bertindak secara pribadi jadi yang tanda tangan kredit itu bisa saja hanya suami atau hanya istri karena sudah ada perjanjian peranikah itu terus yang kedua bahwa mungkin juga bahwa itu berhubungan dengan status WNI atau WNA itu ada baiknya juga dibuat perjanjian peranikah karena pihak WNI berhak untuk memiliki tanah dengan sertifikat tidak milik karena adanya pemisahan harta jadi agar aset dari WNI tidak serta-merta dikuasai dikuasai oleh pihak pasangan yang WNA memang ada manfaat yang ketiga itu berhubungan dengan perceraian artinya agar pada saat terjadi perceraian itu pembagian hartanya dan warisannya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan oleh karena itu betul seperti yang Ramo Ivan bilang harus diselidiki dahulu niat untuk perjanjian nikah ini lebih condong ke yang mana contoh misalnya Pak Sutri calon Pak Sutri yang mungkin sudah punya latar belakang usaha yang besar kemudian diketahui bahwa salah satu pasangan itu punya hutang usaha yang cukup besar itu bisa dijadikan suatu alasan bahwa apakah baik dilakukan perjanjian peranikah agar resiko di masa diapang berhubungan dengan kredit usaha yang besar ini bila bermasalah maka bisa dipilah-pilah mana yang menjadi tanggung jawab suami atau menjadi tanggung jawab istri setelahnya supaya tidak habis seluruhnya itu saja tambahan dari saya itu saja Ramo dan Mbak Mbak Epi mengenai perjanjian peranikah ini terima kasih sama baik apakah ada pertanyaan lagi ataukah cukup masih ada bu cukup aja jangan lupa mengisi absen Bapak Ibu sekalian masih ada bu oh masih ada siapa yang mau tanya ini ada di chat atau saya bacain aja dari Pak Julianto kalau kalau setelah nikah ada KDRT atau anggota keluarga yang mengalami KDRT tapi asumsi belum ada FCC ya yang tahu tahu ya ini mungkin ya kalau kita punya empati dan punya hati tim KPHB yang berjalan dulu kemudian nanti kalau memparoki tidak mampu baru ke FCC itu ya Pak Jul yang penting punya hati dan empati Pak terus dari kemudian Pak Jati Jati Dewi sudah tren pasangan menikah sumbangannya dibedakan teman pasangan putri sumbakan langsung ke putri semakin ke sebaliknya mas Bayu mungkin bisa di close mute mas kenapa fenomena ini seperti ini bisa terjadi apa pendapat dari saya saya malah baru tahu Pak Jati Mbak Dewi kalau perempuan kalau saya teman saya saya nyumbangnya ke teman saya nanti temannya Budi nyumbangnya ke temannya Budi saya baru tahu terserang jadi saya tidak bisa komen saya harus bagaimana karena saya biasanya ya jadi satu kecuali di kampung saya di kampung saya itu ya saya ampulnya saya kasihkan ke ibunya yang punya gawe saya tulisi dari Pak Budi RT2 gitu Pak kalau di kampung saya karena kalau kalau dimasukin kota itu nanti seakan-seakan saya tidak nyumbang padahal saya nyumbang itu kalau di kampung saya loh ya Pak tetapi untuk fenomena ini terus terang saya belum pernah ngalami karena teman saya belum ada yang mantu gitu karena masih anaknya paling paling gede masih kuliah kalau Budi belum pernah juga ya ya temannya ayah mantu ngasihnya ke yang laki itu belum pernah jadi saya yang saya belum bisa menjawab ya Pak jadi terus sudah sudah Masih ada pertanyaan lagi kalau tidak ada mari kita tutup pertemuan malam hari ini Pak Ibu saya Bapak Ibu saya Bu Hasta Mas Bayu Mas Bayu sebelum sebelum saya tutup Bu Hasta saya boleh apa namanya untuk terima kasih Bapak Ibu Romo terima kasih sudah berdinamika pada malam hari ini terima kasih juga atas masukan yang diberikan semoga Bapak Ibu sekalian bisa menangkap benang merah dari yang sejak awal jalan kekudusan kemudian hukum perkawinan kemudian komunikasi Pak Sutri kemudian jawab keluarga dan terakhir hari ini adalah tentang kesetaraan gender itu mengapa diberikan setara buruk hutan semoga Bapak Ibu bisa menangkap terima kasih saya terima kasih sekali mohon maaf kalau ada pertanyaan yang kurang pas saya mohon maaf dan saya ucapkan selamat memasuki terhari suci dan melayakan pascah penuh buasa atas waktunya dan Bapak Ibu sekalian romo matur sebanun terima kasih Mbak Epi materinya bagus sekali untuk malam hari ini mari kita tutup dengan doa dan saya minta tolong Pak Bambang bolehkah menutup doa Pak Bambang apakah berkenan untuk menutup doa Mbak siapa nih saya ada Pak Aki Bambang Pak Fx Bambang terima kasih mohon berkat Romo Ivan ya Pak Bambang baik monggo Romo Bapak Ibu semuanya kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan melambungkan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapak dan Putra dan Rpudus amin puji syukur kakipanjakan kepadamu ya Bapak atas segala rahmat dan karmiat yang kau berikan kepada kami semua khususnya kami-kami yang sebagai pemateri untuk katekes hidup berkeluarga dan malam hari ini materi yang diberikan adalah mengenai kestaraan gender sungguh ini merupakan materi yang sangat bermanfaat sekali bagi kami sebagai pemateri semoga materi ini menjadi bekal bagi kami pada saat kami memberikan materi bagi para calon pasangan suami istri biarlah rahudusmu yang akan mentun kami di dalam menjalankan apa yang menjadi beban dan tugas tanggung jawab kami dan pada kesempatan ini Bapak kami ingin undur diri dan kami ingin beristirahat mudahkan kami di dalam istirahat nanti sehingga besok kembali kami dapat beraktivitas kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin terpujilah nama Tuhan Yesus Bunda Maria dan Santo Yosef monggo Romo Tuhan bersamamu dan bersama Roh semoga kita semua keluarga dan juga segala rencana baik dalam pelayanan istirahat malam kita hari ini dan secara khusus hari-hari yang mendatang dimana kita ingin merenungkan secara khusus wafat sengsara dan kebangkitan Tuhan dalam teri hari suci diberkati Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus amin amin maturun saya Romo Bapak Bapak Romo Suster Buder Ibu Bapak kita foto dulu ada empat halaman ya kita di halaman yang pertama dulu monggo dibuka camp-nya berikan senyum yang terbaik senyum yang terindah halaman yang pertama saya jumpa Bapak ya kemudian di halaman yang kedua oke baik luar biasa halaman yang ketiga mantap dan halaman yang kelima halaman yang keempat ya oke ya sudah Bu Hasta terima kasih saya kembalikan sekalian pada malam hari ini terima kasih sekali atas kerjasamanya atas kehadirannya dalam Zoom ini semoga materi dari Mbak Epi sangat bermanfaat untuk kelanjutan training jangan lupa minggu depan kita akan berjumpa terima kasih semuanya terima kasih Bapak Ibu semuanya selamat masuk terima kasih Mbak Epi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih manun saya terima kasih terima kasih terima kasih